Jajaran Polresta Jepura Kota melaksanakan operasi Rasaka Kartens tahun 2023 dengan melaksanakan program siipar dan teladi sagu di kampung Koyakoso, Distrikabipura, Kota Jepura, Papua. Operasi Rasaka Kartens di kampung Koyakoso ini mendapat sambutan baik dari warga setempat. Seperti diungkap Ibu Yakomina, warga melihat kedatangan aparat polisi dalam melaksanakan program siipar kepada anak-anak yang putus sekolah membuat para orang tua menjadi bangga kepada pihak kepolisian. Tapi di sini mama lihat yang sekarang kegiatan yang ada ini untuk mengajar anak-anak yang sudah nganggur kan, anak-anak yang sudah putus sekolah. Tapi di sini pun memang masyarakat yang lihat itu, anak-anak yang putus sekolah itu. Kalau keadaan yang polisi datang selalu mengajar begini itu, kami orang tua yang ini bangga sekali. Kalau ke depannya harus begitu lagi boleh, bagus. Jangan sampai sekarang ini baru stop. Harus kita minta orang tua, minta itu harus ke depannya juga harus begini terus. Jangan mengajar ini baru langsung stop itu, tidak boleh, kita minta ke depannya lagi. Nanti tahun yang akan datang lagi, ada-ada polisi juga harus datang mengajar anak-anak. Ibu Yakomina meminta kegiatan operasi Rasaka Kartens 2023 Polresta Jepura Kota tetap berjalan secara intens dan berkelanjutan, bukan hanya di tahun ini, namun berlanjut di tahun mendatang. Waka Polresta Jepura Kota bertindak sebagai Kasup Satgas Ops Rasaka Kartens wilayah kota Jepura, AKBP Denny Herdiana mengatakan, giat operasi ini masih merupakan rangkaian program kemanusiaan. Dalam melaksanakan program ini, anggota Polri membagikan sarana pendukung untuk belajar bagi anak-anak didik serta pelayanan kesehatan kepada warga setempat. Untuk hari ini, Polresta Jepura Kota dalam hal ini, Satgas Operasi Rasaka Kartens, wilayah Jepura Kota telah melaksanakan giat hari ini dalam rangka operasi ini yaitu dengan program kemanusiaan kami yang mana hari ini adalah kegiatan sipar dan kelari sagu, yang mana kita telah memberikan sarana kontak kegiatan belajar mengajar berupa tas, berupa alat tulis, dan juga sekaligus pelayanan kesehatan dengan tim Satgas dari kelari sagu melaksanakan pelayanan kesehatan di daerah Koyakoso. Ada pun kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kami pun didampingi oleh Duta Humas dari Humas Polda Papua. Kita bersama-sama turun lapangan, berkolaborasi untuk memberikan pencerahan, memberikan apa yang Polri harus diberikan kepada masyarakat yang menurut Polri itu dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara untuk diketahui, operasi Rasaga Kartens melalui Satgas Bin Mas Noken hari ini menggelar program sipar dan kelari sagu bersama Duta Humas Polda Papua bertempat di Koyakoso, Distrik Abipura. Program sipar terus berupaya mencerdaskan anak binaannya dengan mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berhitung. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak 1 Februari 2023 lalu dengan membagikan anak didik Koyakoso berupa tas sekolah, alat tulis seperti buku tulis dan mewarnai, hingga pensil, penghapus, dan seleper atau serutan. Untuk program Keladi Sagu sendiri menyasar pada pelayanan kesehatan bagi warga Koyakoso. Dari Kota Jai Purapapua, Yesi Iriani, Jai TV, mengabarkan.